Atau turun serega tim Pembalon Ano tewo ngang sakyat gaun nyangking kokon kencangan ini ini adalah cerita ke 242 di lapak horror dimana di cerita ke 242 ini masih ngebawain salah satu cerita kiriman dari kawan subscriber kali ini datang dari pak mursi di salah satu kota di jawa tengah yang kotanya atau tempatnya itu gak mau disebutin ya nah ada kejadian yang pernah dialami pak mursi itu sewaktu masih kecil usia sekitar lima atau enam tahun dimana waktu itu pak mursi itu tinggal di sebuah desa yang masih tergolong ya desok banget gitu ya atau tempat yang lumayan cukup jauh dari kota dan waktu itu pak mursi itu tinggal bareng sama kakek neneknya sama orang tuanya juga tinggal disana dan sebelum kita kecerita seperti biasa gue pengen ucapin banyak banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih support udah ngasih dukungan terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like udah nge-share ke yang lainnya gak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar nah ceritanya tuh waktu itu pak mursi masih kecil usia sekitar lima tahun tinggal di sebuah desa bareng kakek sama neneknya waktu itu pak mursi atau dalam cerita ini karena masih waktu itu menceritakan pak mursi masih kecil ya dengan tidak mengurangi rasa hormat mungkin akan cuma pakai kata mursi gitu aja nah mursi waktu itu tinggal bareng kakeknya dan biasa manggil kakek sama neneknya itu adalah yang kakeknya itu dipanggilnya bapak tua atau panggilan pendeknya tua gitu sama untuk yang perempuannya itu manggilnya si Ede gitu atau D biasanya kayak gitu nah suatu hari seperti anak-anak pada umumnya mursi pun mereka punya komunitas ya komunitas dengan teman-teman sebayanya di kampung itu di desa itu mereka tuh biasa kalau sore tuh main sepak bola atau main apa seperti kayak anak-anak pada umumnya ya kadang beda waktu beda permainan gitu itu jadi kayak semacam musiman gitu doang nah waktu itu lagi musim kemarau dan waktu itu lagi kayak apa ya kayak musim orang tuh main layang-layang main layangan ya mursi dan kawan-kawan pun itu tadi main layang-layang sementara ada satu komunitas kecil itu yang mainnya tuh bukan layang-layang tapi ada yang bikin kayak pak-pak dor gitu ya kalau di daerah gue nyebutnya tuh pak-pak dor di daerah pamursi juga jadi yang kayak bambu mungkin panjangnya kurang lebih 20-30 cm terus disi kertas gitu ya di dua sisinya ujung saminnya dipukul terus di dor gitu kayak gitu lah kurang lebih seperti itu nah sore itu mursi habis main layang-layang bawa pak-pak dor juga gitu waktu itu pulang ke rumah nyari kakeknya wak-wak wak nah tumben banget mursi pulang itu nyari kakeknya sebenarnya ada tujuan jadi waktu itu musim layang-layang itu kan biasanya dibuka dengan layangan aduan selama beberapa minggu atau mungkin beberapa bulan itu banyakan mainnya layangan aduan yang pake gelasan layangannya kecil-kecil kayak gitu nah di penghujung itu biasanya ditutup sama ini ya kayak layangan hias kayak gitu dan waktu itu lagi musim-musimnya layangan hias mursi sore itu ceritanya pengen punya juga layangan hias dia pulang bilang ke nyariin bapak tuanya itu atau waknya itu wak-wak dengan tujuan itu tadi mau minta dibikinin layang-layang layang-layang gede katanya tapi waktu itu waknya itu gak ada mursi langsung masuk kamar kan wak-wak wak-wak kondisinya waktu itu haus dan disana ada cangkir beserta tatakannya cangkir lama gak dijelasin detailnya benduknya seperti apa cuma disebutin cangkir gitu lengkap dengan tatakannya melihat disitu ada isinya ada tehnya langsung diambil mursi diminum mursi tahu itu punya bapak tuanya punya mbahnya punya waknya dan mursi ya positive thinking udahlah kalau diminum namanya cucu gak bakalan dimarahin pastinya kayak gitu diminum sama mursi tapi minumnya cuman sedikit gitu katanya itu manis banget gitu wah gitu sempet digituin waduh manis banget udah dia keluar lagi kan ke belakang nyari wak-wak ketemu kakeknya ternyata di belakang wak-wak lagi maksudnya di belakang itu di kebun ya lagi biasalah orang tua kayak bersih-bersih apa gitu wak-wak aku minta ini dong gawek no layangan petek katanya kayak gitu gawek no layangan gede minta tolong dibikinin layangan besar dong oh gitu ya yaudah nanti wak nyari ini dulu nyari bambunya dulu katanya singkat cerita dibikinin lah layangan itu dan mursi pun seneng ya tapi karena hari itu kan udah sore jadi itu layangan buat besok paginya kesokan harinya kesokan harinya sorry bukan kesokan harinya malam harinya selepas mahrib tiba-tiba mursi tuh ngerasa lemes bilang ke ibunya ke emaknya waktu itu mak mak aku kata meriang aku kayaknya bakalan meriang wah sok tau kata maknya kenapa emang aku lorokabeh katanya badanku tuh sakit semua oh coba sini-sini-sini dipegang sama ibunya ya Allah sih badan kamu panas yaudah sekarang gini istirahat aja istirahat disuruh tidur tiduran di ruang tengah situ ya dan bener aja mungkin kurang lebih sekitar sejam kemudian mursi itu demam demam dia menggigil dan udah mulai ada sesuatu yang aneh disana mursi itu tiba-tiba bilang ma aku di aku di ma aku takut aku takut katanya seperti itu si edeknya atau ayang putrinya itu dateng ke situ si mur mur mursi koyekini ngopong mpung mba aku pedih mba katanya gak tau mba aku tuh takut mba katanya seperti itu ditanya cuman bilang takut-takut-takut gitu doang kebetulan selepas mahrif si wanya itu kan sholatnya di musholak ya disitu belum pulang waktu itu nah setelah pulang langsung laporan ke wanya pak ini lho pak putulan nangu kimriyang pak ini lho pak cucu laki-laki kamu itu sakit oh mosok katanya masa iya pak kakeknya pun ngedatengin ke situ dipegang wah kok ini bareng apa le katanya kamu itu habis ngapain si le ya ya anda gak bisa ngapa-ngapain wak katanya aku dari tadi cuman main aja yaudah terus mungkin kecapean ya wak ya kayak gitu soalnya sebelumnya juga pernah kayak gitu ya kecapean mursi pun sakit nah ini pun ya boleh dibilang kayak terulang seperti itu habis main-main lama tiba-tiba sakit udah kayak di cuman di kompres doang ya karena zaman dulu tuh belum ada apalagi di kampung ya mungkin kalau di kota-kota kayak gitu udah banyak tapi karena di kampung mungkin masih jarang yang namanya obat atau apalah kayak gitu pakainya cuman kayak di kompres doang udah diadem-ademin gitu udah kamu sirat-sirat sudah kakeknya si edeknya sama ibunya sama bapaknya mursi itu ngumpul disitu semua ya nungguin lah mereka tuh ngobrol-ngobrol mursi itu udah mulai merem kayak gitu ya tiba-tiba pas lagi merem sekitar setengah jam kemudian mursi tuh teriak-teriak lungoh 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 aku udih aku udih katanya kayak gitu pergi-pergi sana aku takut aku takut sambil mursi tuh bangun dan dia tuh kayak mundur-mundur gitu apa ya mundur ke arah pojok ya mepet ke tembok dia kayak ketakutan wah si edeknya panik emaknya panik bapaknya cuman ngeliatin si kakeknya ya pak iki pocah nengopo iki pak pak ini anak kenapa nih pak gak popo gak popo kata bapak tuanya kata waknya itu udah gak papa tenang aja tenang aja gitu ada sesuatu yang terjadi sama mursi tapi kita tenang aja kita lihat aja kita pantau dulu kayak gitu akhirnya waknya bangun kayak ditenangin gitu kayak dielus mukanya kayak gitu entah katanya si waknya tuh kayak sambil baca-baca doa seperti itu dielus kayak gitu pelan-pelan mursi tuh agak tenang agak tenang terus dia mau balik lagi buat tidur nah setelah itu mursi tuh bener-bener tidur pulas sampai pagi setelah sekitar jam 2 bapaknya sama ibunya ibunya mursi maknya mursi tuh megang ini ya apa kening sama badannya gitu dipegang oh alhamdulillah pak badan mursi udah adem katanya oh iya syukur-syukur alhamdulillah kayak gitu bilang ke waknya wak eh pak alhamdulillah mursi udah ademan waktu itu bapak tuanya waknya itu masih di teras ya masih duduk disitu ada beberapa temannya disitu sama lah sama seusia semuanya tuh kakek-kakek ngumpul disitu udah sampai pagi alhamdulillah mursi baik-baik aja pagi harinya seperti biasa waktu itu mursi belum sekolah ya jadi zaman dulu sekolah kan usianya biasanya agak tua ya kalaupun harus kelas 1 SD masuk SD itu biasanya antara 6-7 tahun itu biasanya baru masuk karena di kampung dan disana mungkin juga belum ada yang namanya teka waktu itu udah mursi masih main-main pagi itu langsung keluar dia selesai sarapan keluar nah mursi saat keluar rumah jadi itu rumahnya orang tua rumah lama kanan kirinya masih kebun belakang kebun depan pun kebun setelah itu baru ada rumah lagi kayak gitu mursi keluar rumah lewat kebun di depan rumahnya waktu lewat sana disana tiba-tiba dia itu bertemu dengan seseorang seorang anak juga yang masih seumuran mursi 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 dipanggil kan kok kenal mursi bingung kan ini anaknya siapa anak mana dia sempet mikir siapa ya akhirnya nanya siapa ya kok ini apa aku ayu katanya namanya ini udah disamarin semua nama nama aku ayu katanya oh gitu yaudah kamu anak mana ayu itu aku rumahnya di belakang situ dia cuma nunjuk ke arah kebun di belakang itu rumahku disana lah aku harap nendi kamu mau kemana ya aku mau main kesana yaudah bareng kata mursi ayo main yuk kesana yuk lihat layang-layang sama bikin pak-pak dor katanya kata mursi waktu itu udah mereka berduapun jalan mursi di depan ayu di belakang ayu itu sosok anak kecil bajunya itu apa ya bajunya anak mohon maaf ya maksudnya bajunya anak kampung anak kampung lama itu kejadiannya udah lama pak mursi sendiri sekarang udah lumayan sepuh usianya udah di atas lima puluh dan itu cerita di waktu ya pak mursi masih kecil bajunya ayu itu masih apa ya masih pake kayak kemben lah anggap aja kayak gitu masih baju lama bajunya orang kampung baju tradisional baju tradisional jawa waktu itu mereka main kesana udah disana saat ketemu anak anak yang lain biasa lah mursi namanya anak kecil ya dia gak ada formalitas eh ini kenalin dong temen aku kayak gitu gak ada mursi udah main-main aja gitu dianggapnya yang lain juga tau lah semuanya temen semua gitu udah akhirnya waktu itu bikin pak-pak dor dulu nih sementara ada beberapa orang dewasa itu di depan sana tuh lagi kayak main layang-layang kebetulan pagi itu tuh anginnya lumayan kenceng jadi layang-layang tuh bisa naik sementara yang anak kecil sibuk main pak-pak dor main bikin ya bikin pak-pak dor kayak gitu lagi ngobrol-ngobrol temen-temennya tuh bilang mur kok iki ngomong karo sopo tau ya kamu itu ngomong sama siapa sih iki koncoku ayu wah koncoku sih ngendeng gak wana sopo-sopo katanya temen kamu dari mana orang gak ada siapa-siapa kata si temen-temennya itu wis lambulah ngomong kata si murci waktu ini bulah-bulah dia masih sibuk bikin itu dan dia inget eh aku kan yuk aku kan dui layangan yuk aku kan punya layangan katanya baru dibikin kemarin sama bapak tua sama wak katanya oh yaudah ambil sana katanya akhirnya si murci pun oh yaudah aku balik dulu ya pamit juga sama temen-temen yang lain murci balik ke rumah ambil layang-layang ambil sana wak layangannya ini ya aku bawa katanya yaudah bawa sana naikin dibawa sama murci ke tempat itu tadi ketemu sama temen-temennya nanya lah si ayu mana katanya nanya ke temen-temennya ayu mana orang gak ada yang namanya ayu katanya orang kamu dari dari tadi kesini ya sendirian gak ada siapa-siapa ayu anak mana kita gak tau kita gak kenal kamu ngarang nih katanya kayak gitu intinya ujung-ujungnya itu diledekin ya cuman secara detail diledekinnya seperti apa itu gak tau bahasa anak-anak lah bahasa anak kecil itu diledekin kamu ngarang kamu ngarang akhirnya udah ternyata temen-temennya itu mereka tuh ada beberapa yang usianya lebih tua ya mungkin mereka berbisik-bisik ya mungkin mereka ya memiliki pendapat sendiri dan akhirnya udah kita pulangin kita pulang mereka sepakat murci ditinggalin disitu naikin layangan sendiri akhirnya temen-temennya pada balik murci gabung sama beberapa orang yang memang ya usia remaja ya lebih tua yang memang dari tadi udah main layangan waktu itu gabung disitu sampai siang giliran udah siang murci diturunin layangannya murci pun pulang ke rumah saat pulang di rumah cerita wak aku tadi punya temen wak katanya temen sopo katanya temen siapa waknya itu nanya ada temen namanya ayu sama wak anak depan situ katanya anak depan di kebun sana oh gitu ya itu anak seusia wak kita sama-sama kayaknya wak tapi gak tau baru ngeliat ayu juga waktu itu oh gitu ya 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 yaudah gak apa-apa ayu baik kata waknya tuh seperti itu udah gak apa-apa ayu baik nanti kapan-kapan suruh main kesini kenalin sama wak oke wak jawabnya bukan oke waktu itu maksudnya ngeh wak iyo wak nanti aku bawa kesini katanya suruh main kesini suruh makan disini katanya yaudah udah hari itu udah kayak selesai gitu ya pas selesai zuhur ya makan siang murci pun balik main lagi tapi gak ketemu sama ayu sampai malam harinya selepas makhrib orang-orang di rumah pada mulai bingung terutama si edeknya maknya mursi sama bapaknya mursi itu pada bingung itu anak tumben habis makhrib gak keluar rumah malam main di dalam kamar sambil ngobrol-ngobrol sendiri kayak ada yang nemenin akhirnya si edeknya keluar si siapa si waknya itu lagi di depan sama bapak-bapak sama kakek-kakek yang lain disitu si edeknya keluar pak mursi ku kok ngomong dewe mursi kok ngomong sendirian ya dia kok kayak ada temannya katanya kayak gitu si waknya udah gak apa-apa namanya ayu katanya wah sampe anikipi itu diomelin ya si bapaknya sama si edeknya itu sampe anikipi itu putu kok dolanannya karongongongono namanya cucu kok mainnya sama kayak gitu gak popo gak popo kata si kakeknya udah tenang aja pokoknya udah kakeknya mursi itu emang tipe yang seperti itu katanya ya karena udah terbiasa dengan hal seperti itu jadi yaudah gak apa-apa dan ya konon si waknya itu udah tau siapa itu ayu bagaimana tabiatnya yang intinya ayu itu gak berpotensi membahayakan mursi makanya si kakeknya itu yaudah tenang-tenang aja nah udah itu berlangsung selama beberapa hari hampir setiap malam mursi itu gak pernah keluar lebih sibuk di kamar entah gambar-gambar doang atau mainan apalah pokoknya kadang lari-larian kayak ada temennya gitu wah 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 gitu yuk sini yuk sini yuk udah mulai nyebut namanya itu setelah beberapa hari prosesnya itu cukup lama mungkin ada kali sekitar satu minggu lah seperti itu sampai akhirnya suatu hari mursi bangun tidur mursi bangun tidur dia itu teriak-teriak wah 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 yang dicarinya tetap wahnya bukan bapaknya wah 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 wahnya langsung masukkan ngopo 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 le tangi turu kok ngono gemboran kenapa kenapa bangun tidur kok teriak-teriak kayak gitu ada apa wah wah dia si mursi itu minta emban gitu ya minta gendong gitu ya minta gini 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 minta emban akhirnya pun di gendong sama wahnya itu kenapa ada apa ada apa katanya iku wah ono bayi itu wah ada bayi wah itu bayi yang kepalanya gede banget wah iya 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 wah juga bro katanya iya wah juga lihat kok gak apa-apa gak apa-apa katanya moh wah aku wadih wah aku wadih gak aku takut aku takut mban pegangan apa gendong apa namanya meluknya itu kencang banget itu tadi kata mursi si bayi itu adalah sosok bayi tapi kepalanya gede banget dan kepalanya itu kepala orang tua sementara suaranya itu suara bayi dia merangkak gitu ya bolak-balik muterin ini muterin tempatnya mursi itu tidur disitu dibawah gitu pelak-pelak-pelak bunyi kayak gitu pelak-pelak-pelak-pelak ngeliatin mursi hehehe ketawa ya mursi takut ngeliat kayak gitu akhirnya gini-gini waknya ambil kayak apa ya ini tuh apa sih kursi ya rotan rotan ngambil rotan sepanjang 1 meter kurang lebih rotan kecil seukuran ya jari-jari orang dewasa lah segitu diambil dipukulin ke tembok pak-pak-pak 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 dan ngedenger itu ngeliat itu si sosok bayi kepala gede tadi itu langsung kabur keluar keluarnya itu maksudnya nembus tembok bes hilang dari situ mursi tau dikasih tau juga sama waknya mur iki yang setaniku metumeneh katanya kalau setan itu keluar lagi nih ambil disini kayunya itu digini tapi jangan dipukul ya jangan dipukul mukulnya tembok atau lantai aja jangan dipukul itunya kasihan kata waknya tuh kayak gitu oh nge nge wak nge wak siap wak katanya kayak gitu dan udah mursi pun sebenarnya masih takut ya tapi udah tau caranya minimal seperti itu suatu sore udah maksudnya setelah itu itu udah gak ada gangguan lagi seperti biasa mursi tetap dengan ayu sementara yang aneh-aneh itu gak ada dan suatu suatu siang lagi makan siang habis main pulang makan siang lap 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 belum selesai makan siang tiba-tiba mursi lompat dari meja makan wah lompat gitu wah wah bayinya metumeneh bayinya metumeneh bayinya keluar lagi bayinya keluar lagi wahnya dari belakang rumah gateng gitu ngapa-ngapa wis gak usah wedih kan wis ngerti caranya oh iya wak iya wak mursi langsung lompat kursi dia ngambil kayu yang ada disitu mau dipukulin ke si bayinya jangan jangan dipukul jangan itunya yang dipukul nih pukulnya disini aja di lantai kata si waknya tuh kayak gitu ada dipukul lantai pak 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 dan si bayi itu keluar kabur dia wah dari situ mursi tuh udah kayak merasa kayak jagoan ya namanya juga anak kecil haha aku udah bisa nih ngalahin yang kayak gitu-gitu udah akhirnya ya itu tadi mursi jadi sayang sama yang namanya kayu itu ya dan akhirnya si edeknya maknya bapaknya juga tau kan wah ya waknya cuman bilang itu kayu sebenernya gak ono popone itu kayu itu tuh sebenernya gak ada apa-apanya gak ada isinya gak ada apa itu cuman kayu biasa katanya seperti itu tapi gak tau ya walau alam ya itu kayu sebenernya kayu apa juga gak tau tapi ya itu itu jadi mainannya mursi kemana-mana itu dibawa jadi kalau mursi katanya ngelihat sesuatu yang gak enak dipandang entah di kebun atau entah saat dia main di lapangan kalau ada sesuatu yang gak enak itu pasti bakal dipukulin ke tanah dan katanya setelah dipukulin ke tanah itu tuh pada kabur semua pada takut kecuali siapa satu ayu ayu itu gak pernah takut dengan yang namanya itu sementara itu juga mukulinnya gak pernah ke ayu kan ayu itu itu adalah temannya mursi ya teman kecil teman yang gak kelihatan teman yang hanya mursi sama waknya doang yang bisa lihat dan hal ini itu terjadi selama bertahun-tahun sampai mursi dewasa sampai mursi menikah bahkan sampai sekarang sampai pak mursi itu udah punya cucu sekarang pak mursi itu adalah seorang praktisi supranatural yang biasa ngebantuin orang buat nyembuhin orang-orang sakit itu tapi pak mursi gak bisa menyebutkan lokasi prakteknya dimana ininya dimana karena alasan tertentu yang sebenarnya gue tau tapi gak bisa gue publikasikan disini intinya gini pak mursi itu dalam melakukan pengobatan itu sesuai kayak pesan dari waknya ya kamu kalau mau nolong orang itu jangan pernah mengharapkan imbalan jangan pernah yang namanya rezeki atau imbalan itu akan datang dengan sendirinya katanya seperti itu makanya caranya begini kamu kalau nanti bisa ngobatin orang kamu bikin kaleng atau apa itu lubangnya taruh depan rumah mau diisi silahkan gak diisi pun gak apa-apa mau diisi satu oke mau diisi sepuluh pun alhamdulillah katanya seperti udah itu aja yang namanya rezeki gak akan kemana kata waknya tuh seperti itu dan itu terus dilakukan sama Pak Mursi jadi Pak Mursi itu udah mulai buka praktek memiliki kemampuan seperti itu bisa menyembuhkan kalau bisa melihat itu udah dari kecil ya tapi mulai ada kemampuan menyembuhkan itu saat usianya saat mulai menikahlah saat mulai menikah itu udah ada beberapa orang yang datang gitu kamu sebentar disini deh kata Mursi tuh seperti itu set kayak gitulah gue gak tau ya secara detail itu seperti apa dan alhamdulillah orang-orang yang sakit itu itu sembuh meskipun ada yang beberapa kali datang jadi gak instan ya beberapa kali datang itu baru sembuh tapi ya alhamdulillahnya semuanya itu sembuh ada yang gak sembuh juga itu ada dan waktu itu ya Pak Mursi bilang ini saya gak sanggup buat ngobatin yang seperti ini karena biasanya alasannya itu udah medis banget ya lukanya itu udah fisik ya mungkin butuh kedokteran butuh rumah sakit seperti itu ya kurang lebih seperti itu ceritanya jadi gini oh ya kenapa apa sih yang menyebabkan Mursi seperti itu ini hampir lupa ya Mursi jadi bisa ngeliat seperti itu gara-gara minum tehnya mbahnya gara-gara minum teh bapak tuanya yang sebenarnya bapak tuanya itu udah pesen ke orang-orang yang ada disana jadi Mursi itu punya adik tapi adiknya masih kecil belum bisa jalan gitu ya jadi belum bisa diajak komunikasi sorry ada motor kayaknya lumayan berisik ke edeknya udah dibilangin ke anak-anaknya ke menantunya juga udah dibilangin ini yang ada cangkir di kamarku itu ini kalau ada cangkir di kamar saya itu jangan diminum itu bukan cangkir saya itu bukan cangkir uang itu adalah cangkirnya ya orang-orang yang gak makhluk-makhluk yang gak kelihatan itu jangan pernah diminum katanya itu seperti itu dan ternyata Mursi meminum itu hal itu gak ada penjelasannya secara detail gimana prosesnya latar belak ya latar belaknya yang udah jelas seperti itu ya tapi secara detail kenapa bisa seperti itu gak dijelasin juga jadi gue juga gak berani ngarang-ngarang gitu yang kira-kira apa sih yang sebenarnya terjadi tapi kurang lebih itu seperti itu gara-gara minum itu itu jadi berpengaruh ya mungkin walauh waklam ya ada sesuatu yang masuk ke badannya Mursi yang bikin satu perubahan tertentu jadi Mursi bisa melihat bisa mengalami bisa merasakan sampai akhirnya bisa punya kemampuan seperti itu seperti itu walauh waklam gue juga gak tau tapi kurang lebih seperti itu ceritanya terima kasih buat Pak Mursi dan keluarga yang udah nge-share cerita ini terima kasih juga buat kawan-kawan semuanya di rumah yang udah mau dengerin udah mau nonton video ini gue mohon maaf misal ada kesalahan misal ada sesuatu yang gak tersampaikan dalam cerita ini ada sesuatu yang kesannya ditutup-tutup ya gue mohon maaf apalagi misal ada sesuatu yang gak mengenakan yang menyinggung perasaan kawan-kawan gue minta maaf ya sekali lagi terima kasih banyak jaga kesehatan kawan-kawan semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum